Halo semua, apa kabar? Saya Argo, saya dari Indonesia, saya di sini bicara dalam bahasa Indonesia yang dipakai kurang lebih 90% dari seluruh penduduk Indonesia yang kurang lebih berjumlah 240 juta orang atau kurang lebih penduduknya sekitar 200 juta orang dan juga dipakai oleh 5 juta orang asing, orang Indonesia yang ada di luar negeri. Bahasa ini disepakati ketika Sumbah Pemuda tahun 1928, yang ketika itu disepakati sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam kultur dan etnik, menggantikan bahasa Melayu yang ketika itu banyak dipakai sebagai bahasa administrasi atau perdagangan oleh pemerintah Belanda. Dan hal ini kemudian diperkuat ketika Indonesia Merdeka tahun 17 Agustus 1945, dibentuklah Undang-Undang Dasar yang ketika itu menyempakati bahwa Indonesia memiliki identitas, diantaranya adalah bendera merah putih, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga lambang negara Geruda Pancasila, serta semboyan negara berupa Bineka Tumbalika. Untuk yang belum mengetahui tentang Indonesia sendiri, Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri dari 17 ribu pulau, memenang dari Aceh hingga Papua Barat. Mungkin kalau masyarakat di seluruh dunia lebih mengenal Bali daripada Indonesia sendiri, karena Bali merupakan salah satu tempat pariwisata. Bali adalah salah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Karena kami terdiri dari berbagai macam etnik, kita selalu berpegang pada semboyan negara kami, yaitu Bineka Tumbalika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Perkembangan tata bahasa dan linguistik, terutama di bahasa Indonesia itu, sejak masa kolonial sangat berkembang sekali, terutama karena lima tahun sekali, para ahli-ahli bahasa di Indonesia menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia, yang di situ menghasilkan beberapa kesepakat yang penting, seperti pada tahun 1972, itu disepakati bahwa ejaan, terutama ejaan yang kita pakai hari ini, yaitu ejaan yang disemurnakan, kemudian tahun 1988, dibentuklah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia sendiri, sebetulnya seluruh warga negara Indonesia, hampir bisa dibilang mayoritas, juga berbicara dalam bahasa etniknya semasing-masing, yang berjumlah lebih dari 700 bahasa. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahasa Melayu yang dulu sempat dipakai ketika pemerintah kolonial Belanda, saat ini juga tetap masih dipakai, terutama di bagian pasisir timur bagian Sumatra, kemudian di pasisir barat Kalimantan, serta di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, karena saya sendiri adalah orang tua saya dari suku Jawa, maka saya juga bisa berbicara dalam bahasa Jawa, yang dimana bahasa Jawa sendiri dipakai kurang lebih 40 persen, oleh penduduk Indonesia kurang lebih 80 juta orang. Kemudian bahasa Sunda juga, karena saya tinggal di Bandung, bahasa Sunda adalah bahasa etnik yang dipakai di sini, disukur oleh suku Sunda, yang kurang lebih dituturkan oleh hampir 38 juta orang. Nah, bahasa Indonesia sendiri sebetulnya terbentuk dari berbagai macam kosa kata yang ada di seluruh dunia, terutama oleh Portugis, Belanda, Cina, Arab, Melayu, bahasa Inggris, dan juga dari Sanskrit atau Sansekerta. Kemudian juga banyak sekali kosa kata dari bahasa daerah yang pada akhirnya dipakai dalam bahasa Indonesia. Mungkin kata-kata dalam bahasa Portugis yang saya tahu diantaranya adalah gereja, bangku, dansa, garpu, lemari, roda, dan juga sepatu. Kemudian di dalam bahasa Belanda, banyak sekali kosa kata bahasa Belanda yang kita pakai juga, yang sampai hari ini pun masih kita sering dengar sehari-hari diantaranya abonemen, persnelling, verboden, karcis, indekos, prasmanan, kulkas, dan lain-lain. Sebetulnya, ya seperti berbagai macam bahasa di dunia, kita juga punya tata bahasa resmi dan juga untuk sehari-hari kita berbicara dalam bahasa yang tidak resmi. Bahkan mungkin nggak jarang pakai bahasa selang atau bahasa pergaulan. Dan bahasa pergaulan sendiri pun berbeda-beda antar kota. Misalnya, kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, Jogja, itu semua masing-masing dipengaruhi oleh dialek etniknya masing-masing. Jadi, kadang-kadang bahasa selang atau bahasa pergaulan yang kita temui di Jakarta belum tentu dipengerti oleh teman-teman yang ada di Bandung, dan sebagainya. Di tingkat internasional, bahasa Indonesia dipakai di kurang lebih 45 negara di dunia, terutama oleh orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kemudian juga, menurut beberapa sumber, mulai banyak dipelajari di Australia dan juga di Vietnam. Kemudian, pemerintah Indonesia kabarnya mengusahakan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional di perserikatan bangsa-bangsa dengan mempertimbangkan kemapanan bahasa, jumlah penuturnya yang mungkin lebih dari 300 juta orang, dan juga kepopulerannya di tingkat internasional. Jadi, apakah kalian tertarik untuk belajar bahasa Indonesia?